Budi Ksatria Jilid 33. Dengan cepat Syaoling menyadari apa yang telah terjadi, segera pikirnya di hati, ak-ah-ah. Tahukah aku sekarang, yang dimaksudkan sebagai rintangan kedelapan oleh gembong iblis itu rupanya adalah penyerangan dengan menggunakan api apabila terjadi kebakaran besar di tengah hutan yang lebat, Kedudukan Syaoling memang cukup gawat sebab api menyerang datang dari empat penjuru, kecuali tumbuh sayap untuk terbang ke angkasa, rasanya ang tiada jalan lain yang bisa ditempuh lagi. Syaoling pun memahami, bila ia dapat satu langkah lebih cepat berlalu dari sana berarti pula dia memiliki satu kesempatan yang lebih luas untuk meloloskan diri dari bahaya kebakaran. Akan tetapi Pek Lipeng yang sedang bersemedi telah berada dalam keadaan yang kritis, tak mungkin dia mengganggu konsentrasinya dalam situasi seperti itu malahan bisa jadi akan menyesatkan aliran hawa murninya sehingga mengakibatkan jalan api nuju neraka. Dalam keadaan seperti itu Syaoling hanya bisa menggigit bibir sambil membungkam dalam seribu bahasa. Pek Lipeng sendiri adalah keturunan seoahli silat yang mahasakti, dasar tenaga dalam yang dimilikinya sudah hamat gi ditambah pula memperoleh bantuan dari Syaol, dengan sendirinya peredaran darah dalam tubuhnya bisa berjalan lancar lebih cepat daripada waktu semestinya. Tak sampai seperminum teh kemudian ia telah menyelesaikan latihannya. Dalam pada itu kobaran api yang sedang membakar hutan di sebelah luar telah makin membesar, tak kalah Pek Lipeng menyelesaikan semedinya, asap tebal telah menyelemuti seluruh ruang batu itu. Dengan cepat Pek Lipeng loncat bangun dari atas tanah, teriaknya dengan gelisah. Tau aku tidakkah kau lihat asap yang begitu tebal aku sudah mengetahuinya sedari tadi, kalau sudah tahu, kenapa tidak kau panggil diriku sejak tadi melihat sikap lalisah dan gugup dari gadis itu, mau tak mau Syao harus berlagak tenang, ia tertawa. Waktu itu kau sedang mencapai situasi yang paling kritis, kalau ku bangunkan engkau, bukankah hawa murnimu akan menyimpang dari peredaran yang sebenarnya? Kalau sampai mengalami jelatan api menuju neraka, coba bayangkan bagaimana akibatnya engkau terlalu baik kepadaku, akulah yang mencelakai dirimu, sekalipun mati aku tak akan tentram. Dengan lembut Syao Ling menggandeng tangan kiri Pek Li, lalu bisiknya sambil tertawa, ayuh berangkat. Mari kita lihat di luaran sana padahal kau tak usah terlalu menyesali dirimu sendiri. Cepat atau lambat keluar dari ruangan ini juga tak selisih terlalu jauh kau. Kalau toh sudah tahu senbok hang segera menggunakan diriku sebagai umpan untuk memancingmu masuk jebakan, kau keliru besar tukas Syao Ling dengan cepat bukan dia pancing aku masuk perangkap, melainkan dialah yang paksa aku sehingga mau tak mau aku harus masuk ke dalam perangkap ini. Kalau toh sudah jelas kau tahu bahwa mereka sedang pasang perangkap untuk menantikan kedatanganmu, kenapa kau bersikeras juga datang kemari? Dan lagi, setelah melihat kobaran api, kenapa takkah sadarkan diriku apabila senbok hang hendak menyergap kau dengan menggunakan api maka api itu pasti akan disulut di luar hutan sebelah sana. Karena itu asap tebalnya baru terhembus kemari, dalam keadaan empat perjuru terkurung api cepat atau keluar dari sini toh sama saja? Bukan begitu sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah keluar dari ruangan batu itu. Syao Ling segera mengempos tenaga, sambil menarik tangan pekli mereka loncat naik ke atas atap rumah. Ketika sinar metu dialihkan keempat penjuru maka yang terlihat di sekitar sana hanyalah jilatan api yang berkobar, asap tebal menyelimuti seluruh hangkasa, bukan saja baunya amat tajam bahkan tercium pula bau belerang yang sangat keras. Apa yang diduga Syao Ling teriap tak tak meleset, api itu dilepaskan sembok hang dari empat arah delapan penjuru. Pada saat yang hampir bersamaan, api berkobar mengepung bangunan batu itu, sehingga boleh dibilang tiada harapan lagi bagi Syao Ling berdua untuk kabur dari lautan api. Memandang kobaran api yang sedang menjilat dengan hebatnya di empat penjuru dan pekli peng menghela nafas panjang, pikirnya di hati, kobaran api begitu keras dan besarnya, sekalipun ilmu silat yang dimiliki Syao Toa Kolbih Lihai pun jangan harap bisa lolos dari lautan api yang begitu hebat. Ketika diingatnya bahwa peristiwa ini bermula dari dia dan karena hendak menyelamatkan jiwanya, tak kuasa lagi air matu jatuh percucuran membasai seluruh wajah darah itu. Ia segera menubruk ke dalam pelukan Syao Seraya bisiknya dengan sedih, Toa Kolbih Lihai, seandainya engkau tak datang menolong aku, tidak nanti kau akan terjebak dalam siasat busuk gembong iblis itu, Syao Ling tergelak, hiburnya, pengji, bukankah seringkali kau berharap agar bisa mati bersama denganku? Coba lihat. Bukankah apa yang kau harapkan, ini hari bakal terpenuhi? Kenapa kau malah bersedih hati mendengar ucapan itu? Pekli peng berhenti menangis bahkan malah tertawa terkikik. Ehem, ucapan Toa Ko memang benar, aku memang selalu berharap dapat mati di sisi Toa Ko, dalam pandanganmu meskipun kita sudah mati dalam kenyataan kita masih tetap hidup. Ai. Tapi sayang aku tidak mengharapkan kejadian seperti ini dalam keadaan demikian. Kenapa tanya Syao Ling keheranan? Dewasa ini engkau adalah lampu lentera bagi dunia persilatan. Engkau melambangkan kebenaran dan keadilan. Engkau tak boleh mati konyol dalam keadaan seperti ini. Dengan penuh kasih sayang Syao Ling membelai rambut pekli yang hitam halus, bisiknya dengan lembut sekalipun saat ini kau ingin merubah keinginan hatimu. Aku rasa hal itu tak mungkin bisa terpenuhi. Dalam hati kecilnya pemuda itu tahu bahwa mereka sudah terkurung dan tipis sekali harapannya untuk bisa hidup kembali. Bukannya gugup atau gelisah si anak muda ini malahan jadi tenang sekali. Ia tersenyum dan melanjutkan kembali katanya, meskipun kita sudah terjebak dan terkurung dalam lautan api. Namun janganlah kita pasrah pada takdir dengan begitu saja. Ayolah kita berusaha mencari tempat yang mungkin bisa digunakan untuk bersembunyi dari amukan jago merah ini. Kita jangan biarkan sembokhoak bergembira tanpa ada usaha sama sekali dari pihak kita sendiri. Tapi, aku tidak menemukan sesuatu tempat yang rasanya bisa kita gunakan untuk bersembunyi. Meskipun kobaran api yang membakar butan sebelah sana amat besar dan kuat, Untuk bisa membakar sampai di ruang batu ini paling sedikit harus membutuhkan waktu seperti tanak nasi. Kemudian itu berarti masih tersedia cukup waktu bagi kita untuk mencari akal guna menanggulangi kesulitan ini. Ayolah kita turun dan coba-coba adu nasib. Siapa tahu kalau nasib kita mujur sebenarnya perasaan hati pekli peng sudah amat. Kalutia merasa amat menyesal karena sudah mencelakai jiwa kekasihnya, Akan tetapi setelah menjumpai ketenangan Xiao yang luar biasa, Rasa tegang yang semula menyelimuti hatinya tanpa sadar pun jadi lebih mengendor. Sementara itu Xiao Ling telah memeriksa sekejap keadaan di sekeliling tempat itu tiba-tiba dengan muka berseri serunya. Pengji cepat ambilkan sebatang kayu yang disulut api buat apa tanya seng darah keheranan. Saat ini aku tak punya banyak waktu untuk menerangkan kepadamu, Cepatlah lakukan dulu nanti baru titik bercerita pekli peng segera mengiakan dan buru berlalu dari sana. Xiao Ling sendiri pun loncat turun dari atas atap rumah dan bergerak menuju ke arah barat, Kurang lebih 7-8 kaki kemudian tampaklah sebuah batu cadas yang sangat besar menghadang jalan perginya. Dengan cekatan Xiao Ling loncat naik ke atas batu cadas itu, Ia lihat empat penjuru telah berubah jadi lautan api. Secara lapat ia dengar pekehkan binatang yang ketakutan berkumandang dari kejauhan suasana amat gaduh dan menyeramkan sekali. Sementara itu suara panggilan dari pekli peng berkumandang pula diri kejauhan. Tentu aku, kau berada di mana, aku ada di sini, pengji, cepat kemari sahut Xiao Ling sambil berteriak pula. Ia loncat turun dari atas batu cadas, sambil layun pedang pendeknya ia tebangi batang kayu yang tumbuh di sekitar tempat itu. Kemudian melancarkan pula pukulan dasyat yang melontarkan batang kayu tebangan itu hingga mencelat jauh ke depan sana. Menanti pekli peng tiba di situ sambil membawa obor, Xiao Ling sendiri pun telah selesai menebang semua batang kayu yang tumbuh di sekitar batu cadas tersebut. Xiao Ling berpaling dan memandang sekejap ke arah pekli peng, lalu ujarnya, pengji cepat bantu aku menyingkirkan batang kayu yang kutebang itu ke arah timur sana buat apa tanya darah itu. Sementara berbicara ia telah turun tangan dan memindahkan batang kayu tebangan itu ke arah yang ditunjuk. Bukankah angin yang sedang bertiup sekarang adalah angin barat laut benar darah itu mengangguk? Nah itulah dia, cepat tumpukan batang kayu tebangan ini di sana, kemudian bakarlah dengan obor yang ke bawah itu. Kebaran api dasyat telah membakar tiba dari empat arah delapan penjuru, masa kita pun membantu kebaran api itu dengan membakar tumpukan kayu itu lebih dulu benar. Apabila kita bakar kayu itu tepat berhadapan dengan kebakaran yang sedang berlangsung, maka dengan kejadian ini kita bisa menyusut waktu terjadinya kebakaran tersebut dan dengan sendirinya. Kita pun bisa mengurangi penyiksaan dari kurungan asap tebal yang menyesakan nafas pekli peng menyaksikan si anak muda itu bekerja terus walaupun sedang berbicara dengan andalkan ketajaman pedang pendek tersebut. Dia telah membentuk sebuah lapangan yang gundul dan kosong kurang lebih empat kaki persegi di sekitar batu cadas tersebut. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya dan rupanya darah itu pun sudah memahami apa yang dikehendaki kekasihnya. Tanpa berpikir panjang lagi ia segera membakar tumpukan batang kayu yang ditimbun di sebelah timur dan tenggara, setelah itu gadis tersebut bekerja memindahkan batang kayu tumbangan tadi ke arah tempat kebakaran baru. Dalam pada itu siyauling telah membabati pula batangan kayu yang berada di arah barat laut. Rupanya wilayah di sekitar tempat ilu sudah lama dipilih senbok ahang sebagai tempat sasaran, sebagian besar pepohonan yang tumbuh di sekitar tempat itu telah dipoles dengan minyak pelumas yang mudah terbakar, begitu terjelat api maka terjadilah kebakaran yang sangat hebat. Dalam beberapa saat kemudian, tumpukan batang kayu itu sudah mulai terbakar dan mengepulkan asap tebal. Dalam pada itu kebakaran besar yang sedang berlangsung di empat penjuru sudah mendekati wilayah di mana dua orang itu berada, hawa panas secara lapat sudah terasa menyengat badan. Dengan suara lirih siyauling segera berbisik, pengji, cepat tahan panas dan jangan sampai tersumbat tenggorokanmu oleh asap tebal tersebut aku tak dapat melihat apa lagi, aku tidak dapat bantu memindahkan batang kaya iagi kalau memang begitu berdirilah di situ dan jangan bergerak lagi aku akan menyambut kedatanganmu. Pek Lipeng mengiakan, dia benar tidak bergerak lagi dari tempat semula, suatu ketika ia merasa tangan kanannya digandeng orang kemudian dibawa berjalan ke depan. Rupanya siyauling sudah membuat persiapan yang cukup masak, ia membawa Pek Lipeng ke sisi batu besar tadi, lalu dengan menggunakan pedang pendeknya membuat sebuah liang kecil di sana sedangkan tangan yang lain menggerakkan segumpal daun pohon yang dibuat menjadi sebuah kipas untuk mengurangi asap tebal yang berhembus di sekitar tubuhnya. Pengji ia berkata lagi, kobaran api besar telah membakar sampai di sini, walaupun begitu kita harus mengerahkan hawa murni untuk menerima siksaan dari jelatan api ini, engkau harus tahu kita tak boleh mati konyol di sini, ayah ibumu masih berada di dalam istana es di lautan utara. Setiap saat mungkin mereka masih mengharapkan kedatanganmu, selain itu aku pun masih mengharapkan bantuanmu untuk mencari senbok hang dan balaskan dendam bagiku. Tuh aku tak usah khawatir, aku yakin masih mampu untuk menahan penderitaan tersebut kalau memang begitu bagus sekali, sekarang asap tebal sudah jauh berkurang, pentanglah matamu lihatlah keadaan di sekeliling sini. Pekli pengbenar mementangkan matanya, ia lihat asap tebal yang berhembus di sekitar sana sudah jauh menipis karena terkena hembusan angin yang terpancar dari goyangan dedaunan, Ia lantas tersenyum dan memuji, to aku, cermat sekali jalan pikiranmu tiada orang lain yang sudi menempuh bahaya datang kemari untuk menolong kita. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri yang berusaha untuk menyelamatkan diri untuk mengalihkan arah kobaran api tersebut sudah terlalu banyak tenaga yang kau buang, Sekarang to aku pasti sudah lelah sekali, berikan daun itu kepadaku, biar aku yang membuyarkan asap tebal ini siauling segera menggeleng. Tak usah, kalau kita dapat mempertahankan diri dari siksaan hawa panas dan berdiam beberapa lama di sini, itu berarti kita punya kesempatan untuk meloloskan diri. Sementara pembicaraan masih berlangsung, kobaran api dasyat sudah kian mendekat, hembusan angin barat laut yang berhembus di situ pun lambai laun makin menghebat. Meskipun siauling sudah menebang banyak sekali batang pohon di arah barat laut, tetapi kobaran api yang begitu besar dan dasyat membawa hawa panas yang cukup menyengat badan. Dalam keadaan seperti ini, siauling serahkan pedang pendek itu kalangan pelipengagar gadis itulah yang melanjutkan penggalian di atas permukaan tanah, sementara dia sendiri berdiri di depan gadis itu untuk menahan kobaran hawa panas yang kian menggila. Meskipun tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, tak urung pemuda itu merasa kepayahan juga menghadapi sengatan hawa panas yang maha dasyat itu, kian lama dia merasa pertahanan tubuhnya makin lemah, sebentar lagi mungkin dia bakal roboh tak sadarkan diri. Di saat yang amat kritis itulah, tiba badannya terasa jadi segar sekali segumpal air dingin memancar keluar dari permukaan tanah. Rupanya peklipeng yang sedang menggali liang perlindungan, tanpa disengaja telah menggali di atas sumber matu air dan karena permukaan tanah tergali maka dengan sendirinya air pun memancar keluar dengan derasnya. Waktu itu siauling sudah hampir tak kuat menahan hawa panas yang membara, terguyur air dingin yang menyegarkan, semangatnya segera berkobar kembali, dengan muka berseri karena gembira teriaknya. Pengji, kali ini kita bakal ketolongan pancaran sumber air itu cukup besar dan kuat, di dalam waktu yang singkat liang perlindungan yang digali berdua telah dipenuhi dengan air dingin, bahkan air itu sampai meluap dan mengalir keluar permukaan tanah. Dengan cepat siauling berdua berendam di dalam liang penuh air dingin tersebut, mereka menggali liang tersebut semakin dalam sehingga akhirnya tinggal dua buah kepala meredah saja yang masih menongol di luar permukaan air, Seandainya pancaran sumber air itu tidak berkuatan besar dan kuat tapi airnya cuma menggenangi liang perlindungan itu belaka, maka di bawah kobaran api yang menjilat dengan dasyatnya di empat penjuru, tak sampai setengah jam kemudian, air dalam liang tersebut tentu sudah berubah jadi panas dan mendidih, Dengan sendirinya dalam keadaan begitu siauling berdua yang bersembunyi dalam liang akan berubah jadi manusia mendidih. Tapi untung pancaran sumber air cukup kuat dan besar, bahkan airnya mengalir terus tiada hentinya dengan amat geras, bukan saja siauling serta peklipeng yang merendam di dalam air terasa amat segar bahkan luapan air yang tumpah keluar dari liang tersebut mengalir ke arah tenggara bagaikan sebuah selokan kecil. Meskipun kobaran api yang sedang membara di arah tenggara masih mengamuk dengan hebatnya, tetapi setelah kena dialiri oleh luapan air yang menumpah keluar tiada hentinya, lama-kelamaan kobaran itu kian mengecil sehingga akhirnya padam dengan sendirinya. Dengan makin berkurangnya kobaran api yang membakar butan maka asap tebal yang berhembus di sana pun kian bertambah kurang. Siauling meneguk beberapa tegukan air segar yang dingin untuk membasai kerongkongannya yang kering, lalu sambil menghela nafas panjang katanya, sungguh tak nyana di saat yang kritis kita telah menemukan kejadian yang diluar dugaan. Sumber metu air ini tak ditemukan tepat pada waktunya, mungkin pada saat ini kita sudah terbakar hangus jadi arang pekli peng tersenyum selanya. Sebenarnya aku sudah tak kuat menahan diri sebelum sumber metu air ini ditemukan tadi tapi aku takut memecahkan konsentrasimu, maka tak berani kuutarakan keluar, tiba ia merangkul pemuda itu erat dan menempelkan pipinya di atas wajah Siauling. Siauling ujarnya lagi to aku, demi melindungi diriku dari sengatan hawa panas. Kau telah menghalangi di depanku, aku tahu siksaan yang kau derita akibat sengatan hawa panas itu jauh lebih parah daripada diriku. A-a-a itu aku engkau terlalu baik terhadap diriku, entah bagaimana caranya ku balas budi kebaikanmu ini, pengji kata Siauling sambil tertawa, kalau lain kali kau bisa bersikap lebih penurut, maka aku pun akan bersikap jauh lebih baik lagi kepadamu. Ketik pekli pengelepaskan rangkulannya dan tertawa. Tampaknya kita tak akan mati lagi, tau aku tahukah kau, tadi aku malahan sudah memikirkan satu persoalan yang amat bodoh, tapi sekarang titik lebih baik tak usah dikatakan lagi seandainya kita bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup, Maka di depan sana masih terbentang banyak marah bahaya yang harus kita lalui, kita harus mengempos semangat untuk menghadapi kenyataan tersebut, setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, tadi apa yang telah kau pikirkan merah padam selembar wajah pekli pengkarna jengah? Ah ah ah, tidak, aku tak mau mengatakannya lagi, kenapa tak mau kau katakan ada apa sih seru siauling semakin keheranan? Kalau engkau sudah tahu pastilah aku akan kau tertawakan baik, aku berjanji tak akan mencertawakan dirimu dan berjanji tak akan marah baik, aku pun tak akan marah tadi, aku mengira kita pasti akan mati, maka aku lantas berpikir. Berpikir bagaimana? Kenapa tidak kau lanjutkan tanya seng pemuda sambil tersenyum? Bapak lipeik manenak dah dengan muka keren dan penuh keseriusan ujarnya, aku berpikir sepanjang hidupku kecuali toh aku sorang, aku tak ingin bergaul dengan pria manapun juga. Perduli kau akan jadikan diriku sebagai selir atau dayang pokoknya aku tak akan tinggalkan dirimu untuk selamanya, aku akan tetap mempertahankan kesucian tubuhku hanya untuk toh aku seorang. Kalau kita akan mati buat apa aku mesti mempertahankannya terus? Tadi aku punya pikiran untuk mempersembahkan kepada toh aku, agar aku bisa mati dengan hati tenang aaah pikiran yang bukan tegur siyauling dengan dahi berkerut. Toh aku bukankah engkau telah berserjanji tak akan marah? Apakah toh aku berharap agar aku membawa serta rasa cintaku terhadap diri toh aku ke dalam liang kubur terharusnya? Anak muda itu setelah mendengar perkataan tersebut, ia menghela nafas panjang. A-a-a-i Pengji persoalan paling penting yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya menghadapi Senbok Hang, sebagai seorang manusia kita sudah ditakdirkan sengsara dalam hidup tenang dalam kematian. Kita manusia bukanlah pohon atau rumput yang tak berperasaan. Demikian pula diriku, aku bukanlah seorang manusia yang terdiri dari baja atau batu yang tak kenal rasa cinta, aaahnya saja, umat persilatan telah memandang tinggi diriku, menaruh kepercayaan kepadaku, aku tak bisa berdiam diri dengan begitu saja. Ia berhenti sebentar dan kembali menghela nafas panjang, sambungnya kemudian, Pengji, engkau tentunya sudah kenal dengan wataku bukan? Setelah orang lain menaruh kepercayaan kepadaku, maka aku pun harus menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk membantu mereka, membayar impas kepercayaan yang telah mereka limpahkan kepadaku. Aku harus singkirkan pembuat bencana itu dari muka bumi, agar dunia bisa pulih kembali dalam ketenangan dan kedamaian. Bila dunia telah aman dan tugasku telah selesai, saat itulah kita baru punya kesempatan untuk menggalang cinta, membina rumah tangga, punya anak dan hidup sebagai pekli pengtertawa ujarnya. Nah, toaku antara tugas dan cinta memang tak dapat dilaksanakan secan bersamaan, salah satu di antaranya memang harus dikorbankan, aaaiku akui, dahulu waktuku memang terlalu berangasan dan terburu nafsu. Tapi sekarang pikiranku telah terbuka. Aku dapat menyelami perasaan hatimu dan aku pun percaya dengan ketulusan hatimu dalam hal apa pikiranmu telah terbuka mengenai diri toaku. Tidak pantas kalau toaku monopoli milikku seorang nonagak, wuyong bahkan sohbun. Siau hang semuanya mempunyai bagian atas dirimu, waduh, waduh pengji, perkataanmu makin lama semakin melantur jauh kau keliru besar ia berhenti sebentar untuk tukar napas, kemudian sambungnya lebih jauh. Sejak kita bertemu tadi, banyak persoalan yang belum sempat ku ceritakan kepadamu, ada satu persoalan aku lupa beritahu kepadamu, urusan apa mengenai nona wuyong, kenapa dengan wuyong? Dia telah mati jawab Siau Ling dengan sedih bahkan mati dalam keadaan yang mengerikan bagaimana matinya ia mati di tengah kerubutan lima naga sakti. Sungguh kasihan darah itu, setelah mati ternyata tiada peti mati yang bisa digunakan untuk menyimpan jenazahnya padahal ia banyak membantu diriku. Apakah waktu itu to aku juga hadir di tengah gelanggang aku hadir pula di sana, bahkan menyaksikan dengan mati kepala sendiri akan kematiannya yang menggiriskan. Tapi aku tak mampu memberi pertolongan AAI. Kalau dibicarakan nasibnya memang patut dikasihani, kemunculan darah itu beserta neneknya dalam dunia persilatan baru beberapa bulan, tapi secara beruntun mereka harus menemui ajalnya dalam keadaan yang mengenaskan, kematian dari Wu Popo sih tak perlu disayangkan karena sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukan. Tapi nona Wu Yong, AAI, dia manis dan menarik hati, sungguh kasihan kalau harus mati dalam keadaan mengerikan sesaat sebelum mati, ia telah tancapkan segenggam jarum yang sangat beracun ke dalam mati musuhnya yang melukai dirinya itu, meskipun akhirnya dia harus mati tapi dia pun dapat membalas dendam bagi kematiannya sendiri pekli penggelengkan kepalanya dengan sedih. Sebelum ku tahu kalau dia telah meninggal, dalam aku memang merasa agak benci terhadap dirinya, tapi sekarang setelah mendengar tentang berita kematiannya, aku ikut bersedih hati atas nasibnya yang malang, AAI. Begitulah manusia, makhluk yang paling aneh di kolong langit walaupun hawa panas masih menyengat badan, akan tetapi Xiaoling berdua yang berendam dalam liang air sudah tidak merasa tersiksa lagi sebab meluapnya sumber air tersebut menjaga kestabilan suhu dingin dalam kolam tersebut, apalagi luapan air yang mengalir ke bawah bukit sana telah memadamkan pula kobaran api yang kebenaran dilewati air tersebut, suhu panas pun kian lama kian menyurut sehingga akhirnya makin menipis. Xiaoling menengadah dan memandang jauh ke belakang, ia lihat kebakaran yang terjadi dalam hutan sebelah depan sana masih menggila dengan dasyatnya, udara berubah jadi merah, suasana benar mengerikan sekali menyaksikan kesemuanya itu dia menghela nafas panjang, katanya dengan lirih, andai kata engkau tidak menggali tepat di atas sumber matu air, saat ini kalaupun tidak terbakar hangus paling sedikit kita sudah mati karena panas tersengat suhu yang meninggi, pek lipeng tertawa. To aku, bagaimana sih ceritanya kok mendadak kau bisa timbul pikiran untuk menebangi pepohonan yang tumbuh di sekitar tempat ini? Aai, ayah dan ibu seringkali memuji kecerdikanku, tapi sekarang kalau dibandingkan dengan to aku, rasanya aku masih selisih jauh sekali ini hari kita bisa lolos dari ancaman bahaya kematian tanpa sadar telah mengingat kembali akan budi kebaikan dari guruku di masa lampau. Kenapa si Yoling tertawa? Sejak aku mulai belajar silat, suhuku seringkali memberitahukan situasi mengenai dunia persilatan serta jago lihai yang pernah muncul dalam persilatan selama 100 tahun belakangan, di samping itu suhu pun menceritakan pula tentang keistimewaan ilmu silat pelbagai partai dan perguruan serta cerita ringan yang banyak mengungkapkan kecerdikan manusia, lalu apa hubungannya cerita yang kau peroleh dari gurumu dengan lolosnya kita dari mara bahaya saat ini? Tentu saja ada hubungannya, aku bisa menebangi kayu di sekitar sini pun karena mendadak teringat olehku akan cerita ringan yang pernah dituturkan suhu kepada ku bagaimana ceritanya? Maukah kau bercerita untuk ku kalau dilihat keadaan di sekitar kita? Sedikit kebakaran ini akan berlangsung 6-7 jam lamanya, banyak waktu buat kita untuk bercerita, ia berhenti sebentar, kemudian lanjutnya. Suatu ketika ada seseorang sedang berjalan-jalan di tengah sebuah padang rumput yang luas. Tiba pandang rumput itu terbakar dan dalam waktu singkat terjadi kebakaran hebat, coba dalam keadaan demikian apa yang harus kau lakukan pelipeng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian menjeleng. Aku tidak tahu orang itu segera melepaskan pula api untuk membakar rumput yang berada di hadapannya, ketika api itu berkobar dari kedua belah arah yang berlawanan maka muncullah sebuah tanah lapang yang luas di tengahnya dan orang itu pun bisa bernaung di tempai yang kosong tadi, Eh bagus amat akal ini puji peklipeng dengan gembira. Begitulah, ini hari kita sedang berada di tengah hutan lebat, api pun membakar tiba dari 4 penjuru, kebakaran hutan tentu saja tak dapat disamakan dengan kebakaran di padang rumput, tapi justru dari cerita ringan itu aku berbasil menggali akal yang bagus untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya tersebut. Dalam keadaan bahaya cerita itu memang ku rasakan betapa besar manfaatnya, tapi sewaktu suhu sedang bercerita dahulu aku sama sekali tidak menaruh perhatian, malahan seringkali guruku menasehati diriku agar baik mencamkan cerita tadi, agar tidak kehilangan akal bila menjumpai bahaya di kemudian hari, Xiao Ling menghembuskan napas panjang lanjutnya, tentu saja situasi yang kita hadapi sekarang jauh berbeda dengan cerita kebakaran di padang rumput itu, tahukah kau di mana letak perbedaan tersebut dalam kebakaran yang terjadi di padang rumput, peristiwa itu terjadi karena kebetulan, sebaliknya kejadian yang kita hadapi sekarang adalah peristiwa yang sengaja diatur oleh Senbok Hang dengan rencana yang matang. Kalau dalam kebakaran di padang rumput maka api terjadi dari satu arah, sebaliknya dalam peristiwa ini api berkobar dari empat penjuru dalam waktu yang bersamaan Xiao Ling tersenyum. Pekli pengkau memang benar amat cerdik tapi kalau dibandingkan to aku maka aku berubah jadi bodohnya luar biasa sambung Pekli peng sambil tertawa pula. Seandainya engkau benar bisa bersikap lebih tenang, sebenarnya tak susah untuk menemukan akal tersebut, walaupun dalam kenyataan berhasilnya kita lolos dari bencana pada saat ini karena usaha kita tapi sebagian lagi karena nasib kita yang lagi mujur, to aku, apalagi sangkut pautnya antara kecerdikan to aku mencari akal dengan nasib mujur semisalnya saja, kalau aku tidak mempunyai sebilah pedang pendek yang tajam dan luar biasa, melainkan hanya sebilah senjata biasa, belum tentu dalam waktu yang demikian singkat aku bisa menebang begitu banyak pepohonan yang tumbuh di sini serta membuka sebuah tanah lapang seluas ini. Kobaran api pasti akan mendekati kita dan menyengat tubuh kita jadi arang, dan seandainya engkau tidak tepat menggali sumber matu air dari permukaan tanah kita pun tak akan mampu melawan hawa panas yang menyengat tubuh, niscaya kita sudah mati karena kepanasan, dan kenyataan kita mempunyai pedang mustika serta berhasil menemukan pula sumber matu air, kalau orang tidak lagi mujur nasibnya masakah bisa begitu inilah yang dinamakan orang budiman dikasih Tian. To aku berjuang demi kesejahteraan dan keadilan umat persilatan, tak mungkin senbok hang mampu mencelakai jiwamu bagus, pintar pengji tampaknya engkau pun pandai sekali memberi topi yang tinggi begitu pekli pengtertawa cekikikan. Aku bukan lagi mengumpak diri to aku. Semua perkataan kuku ucapkan dengan sejujurnya, ia membereskan rambutnya yang kusut dan melanjutkan, kalau dibicarakan, sepantasnya kalau kita mengucapkan banyak terima kasih kepada seseorang siapait bun hantu seandainya ia tidak menghadiahkan pedang pendeknya yang sangat tajam ini untuk to aku. Sekalipun ini hari kita tak sampai mampus paling sedikit harus mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat, tentu saja karena to aku menyelamatkan jiwanya dan karena berterima kasih dia menghadiahkan pedang itu kepada to aku termasuk pula salah satu alasan diantaranya si yaoling mengangguk. Sejak Senbok Hang menghadiahkan sebuah pukulan ke atas tubuh hit bun hantu rupanya pukulan itu telah berubah wataknya sehingga mengalami perubahan 180 derajat, kecerdasan orang ini luar biasa sekali, sekalipun Senbok Hang sendiri belum tentu sanggup menandingi dirinya. Setelah JNI kita harus baik manfaatkan kecerdikannya untuk menghadapi Senbok Hang to aku, bukankah kakak seringkali membicarakan pula tentang kehebatan Bui Tiang? Seringkali kau mengatakan kecerdasan dan kepintarannya sukar ditandingi, masa hit bun hantu jauh lebih cerdik daripada Bui To Tiang dalam hal ini kita harus meninjau dulu pembicaraan tersebut dilihat dari sudut yang mana, Bui To Tiang jujur dan berbudiluhur. Kalau membicarakan soal kelicikan dan akal muslihat tentu saja To Tiang itu bukan tandingan Senbok Hang, bagaimana dengan hit bun hantu daulu hit bun hantu berpikiran sesat kini sudah kembali ke jalan yang benar Kalau berbicara tentang perkampungan Pek Hoa San Chung yang dimiliki Senbok Hang sekarang, maka ada dua orang yang berjasa dalam memupuk nama besar perkampungan tersebut, mereka adalah Tok Ji Uyuk Ong Raja Obat bertangan keji serta hit bun hantu, kalau toh hit bun hantu sudah banyak membantu bok hang, kenapa gembong iblis itu hendak membinasakan dirinya selapek lipeng tak habis mengerti. Siauling tersenyum. Oleh karena perbuatan senbek hang yang tak kenal budi inilah maka hit bun hantu lantas mengkhianati dirinya. Ketahuilah Senbok Hang adalah manusia berjiwa palsu, ia kejam dan tak tahu apa artinya budi, kalau ia sedang membutuhkan bantuanmu maka tak segannya ia menjilat merayu dan sedemikian rupa hingga akhirnya tenaga orang itu bisa dipergunakan olehnya, walau begitu dia tak menginginkan ada di antara sahabat karib atau anak buahnya yang memiliki ilmu silat yang jauh melebih dirinya, bila ia mengetahui akan kelebihan orang maka dia pasti akan turun tangan keji untuk melenyapkan bencana tersebut dari hadapannya, dalam hal ilmu silat memang hit bun hantu tak dapat melampaui kelihayaan Senbok Hang, tapi akal setannya serta kecerdasan otaknya tidaklah berada di bawah Senbok Hang. Karena itulah meskipun ia menggunakan tenaganya, dalam hati dia pun dijuri kepadanya. hit bun hantu bukan orang bodoh, tentu saja dia pun nyadari kalau Senbok Hang ada maksud untuk membinasakan dirinya, padahal dalam hal ilmu silat dia tak mampu menandingi kelihayaan musuh. Care yang dapat ditempuh olehnya adalah menggunakan kecerdikan serta kecerdasan otaknya untuk melindungi keselamatan sendiri. Walaupun untuk itu ia tidak mengharapkan balas jasa ataupun mementingkan kedudukan tapi geng si pribadi selalu dipertahankan, kenapa begitu selapak klipeng? Kalau toh dia ingin menyelamatkan jiwa sendiri, tidak mengharapkan balas jasa atau kedudukan dengan Senbok Hang bukankah sama artinya memberi kesempatan yang lebih luas bagi gengong iblis itu untuk membinasakan dirinya? Bagus sekali pertanyaanmu ini seru siyauling sambil tersenyum. Setelah termenung sebentar, sambungnya kembali, apabila ia terlalu menitik beratkan pada balas jasa atau kedudukan maka Senbok Hang pasti akan memandang dirinya sebagai anak buah atau pesuruhnya, dengan tabiat dari Senbok Hang untuk membunuh seorang anak buah atau pelayan tak perlu dia mesti susah putar otak. Sebaliknya dia pun tidak berani terlalu meremehkan diri Senbok Hang sehingga membangkitkan nafsu membunuh di hati gengong iblis itu serta membinasakan dirinya, nah, kebagusan dan kelihayan dari permainannya ini terletak pada keseimbangan mengikuti perkembangan situasi yang sedang berlangsung mendengar penuturan tersebut, peklipeng membelalakan matanya lebar. Aku masih agak kurang mengerti bisiknya. Selama It Bun Hantu mempertahankan gengsi dan martabat pribadinya itu, ia selalu berusaha menunjukkan sesuatu sikap sehingga menimbulkan suatu perasaan khusus bagi Senbok Hang perasaan apakah itu ia selalu berusaha menciptakan sesuatu perasaan yang membuat Senbok Hang merasa bahwa It Bun Hantu sebenarnya adalah sahabat karibnya, pembantu yang berjasa, untuk menyingkirkan dia harus menunggu sampai munculnya suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukan saja perbuatannya itu bisa menaklukan hati anak buah lainnya, bagi dia pribadi pun mendatangkan perasaan yang terang. Tapi justru It Bun Hantu telah manfaatkan kecerdikan yang dimilikinya itu untuk mengaburkan semua rencana tersebut, agar Senbok Hang selamanya tak mampu menemukan alasan yang tepat untuk menyingkirkan dirinya dari muka bumi AAAI kiranya begitu peklipang berseru tertahan. Kalau dibicarakan memang kedengarannya sangat sederhana, tapi dalam kenyataan persoalan ini sulitnya bukan kepalang, selama berada di hadapan Seben Bok Hang maka It Bun Hantu harus bersikap sangat hati, selalu memperhatikan perubahan sikap dari gembong iblis itu dan tak berani bertindak gegabah, kadangkala dia harus lebih pentingkan sikap yang berhati, kadangkala dia pun harus lebih menitik beratkan dalam soal gengsi, sekali salah bertindak niscaya jiwanya yang akan menjadi taruhan apakah titik It Bun Hantu yang memberitahukan kesemuanya ini kepada Mu Xiaoling menggeleng. Bukan aku sendirilah yang menganalisa memikir dan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam hal ini, terutama sekali sikap mereka selama berada di dalam istana terlarang dan setelah berada di luar istana terlarang mendengar jawaban tersebut, kembali pekli peng menghela nafas panjang. I.I., tampaknya, bagaimanapun cerdiknya seorang perempuan, kalau dibandingkan dengan orang pria maka dia masih selisih amat jauh sekali belum tentu begitu, buktinya encigak jauh lebih lihai daripada diriku selasyauling sambil tertawa. Setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, tentu saja keberhasilanku dalam mengamati serta menganalisa segala persoalan yang ku peroleh sekarang tidak lain adalah berkat bimbingan guruku di masa lalu, kalau begitu gurumu tentulah seorang jago yang luar biasa sekali, baik dalam pengalaman maupun dalam pengetahuan siyauling mengangguk tanda membenarkan kecuali mewarisi ilmu silat kepadaku, seringkali beliau mengajarkan pula bagaimana menjaga diri sehingga pengetahuan dan kecerdasanku maju makin pesat, membuat aku punya keberanian yang tak gentar menghadapi segala percobaan, oleh sebab itulah di bawah pengarus Ben Bok Hong yang begitu meluas dan kuat. Bukan saja aku tak gentar justru malah menimbulkan rasa berontak dalam hatiku, kadangkala aku tahu bahwa kepandaianku bukan tandingannya, tapi aku sama sekali tidak jari terhadap dirinya, disitulah keberanian dan keteguhan imanku digembleng bicara sampai di sini, tiba pemuda itu berseru tertahan dan segera loncat keluar dari liang perlindungan. Pek li pengjadi amat terperanjat, buru tegurnya, to'ako kenapa kasih yauling merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar kitab kembun yang telah basah kuyuk itu, lalu serunya, wah, celaka, kitab ini jadi basah tak karuan ketika diamati di bawah kobaran api tampaklah kitab tersebut sudah basah semua dan menggumpal menjadi satu. Hati jangan sampai robek Pek li pengperingatkan, dengan amat batis yauling amati sebentar kitab tersebut kemudian dibawa mendekati kobaran api. Pek li pengsegera ikut lompat keluar dari tempat persembunyiannya, ia berseru. Setelah itu barulah pemuda tersebut loncat kembali ke liang air dan mengamati kitab tersebut dengan terpesona. Udara panas yang dipancarkan karena suhu sekitar tempat itu meninggi membuat banyak batu jadi merekah dan tanah retak-retak. Bisa dibayangkan betapa dasyatnya kebakaran yang sedang berlangsung pada waktu itu. Hutan belantara di sekitar bukit merupakan pohon-pohon tua yang rata sudah berusia seribu tahan, daya, pembakarnya sangat kuat dan besar, jilatan api membumbung tinggi ke angkasa dan membiaskan cahaya yang terang-benderang, dengan ketajaman matus yauling saat itu walaupun dia berada dalam liang air akan tetapi uap air yang mengepul keluar dari atas kitab kembun tersebut dapat terlihat dengan sangat nyata, tanpa sadar pikirnya di hati seandainya apa yang diucapkan Hua Sio itu tidak bohong, maka ilmu silat yang tertera dalam kitab sembahyangan ini jauh lebih penting artinya daripada kitab catatan ilmu silat yang ditinggalkan ke sepuluh orang manusia aneh tersebut. Sahabat yang menghadiahkan kitab catatan ilmu silat kepadaku pun sudah memasuki istana terlarang, bahkan menguras habis selurut isi kitab catatan yang ada di situ kecuali kitab suci ini serta kitab catatan dari Raja Seruling Tio Hong, dari sini dapatlah kutarik kesimpulan bahwa isi catatan ilmu silat dari Raja Seruling ini pasti telah dipelajarinya, maka sengaja ditinggalkan di situ, sebaliknya kitab suci ini dibiarkan tetap di sana mungkin karena ia tak mengira kalau isi kitab suci ini sebenarnya adalah catatan ilmu silat yang mahasakti, sementara dia masih termenung, serem tetan suara pekihkan nyaring berkumandang dari kejauhan, pekihkan itu saling bersahutan sehingga suaranya memekikan telinga. Siauling loncat bangun dari tempat persembunyiannya dan cepat menyambar kitab ilmu silat tersebut, kemudian bisiknya lirih, pengji sebentar lagi senbok hang bakal melakukan pergerakan, kita harus bersiap sedia mulai sekarang pergerakan apa mungkin dia mengira kita sudah mati terbakar, tetapi sebelum menemukan jenazah kita hatinya tentu belum lega, maka sengaja ia bawa orang naik ke gunung untuk mencari kerangka tubuh kita apa yang mesti kita persiapkan. Dan mulap pertama kiliah harus nimbun dahulu liang air ini kenapa mesti begitu kita jangan sekali meninggalkan jejak yang bisa membantu dirinya untuk memecahkan teka teki ini. Andai kata kita bisa mengatur segala sesuatunya sehingga memberi anggapan baginya bahwa kita benar sudah mati, hal ini akan jauh lebih menguntungkan bagi posisi kita, atau paling sedikit mati hidup kita tetap merupakan suatu teka teki yang tak terpecahkan baginya. Kenapa mesti begitu tanya pekli pengkeranan, kenapa engkau berharap agar senbok raak salah menganggap kita sudah mati gampang sekali asalnya, kalau dia sudah anggap diriku telah mati maka besar kemungkinan dia akan percepat gerakannya, itu berarti ia lebih cepat lagi akan membuka kebengisan serta kekejaman hatinya sendiri di hadapan umum. Moh kiranya begitu pekli peng mengangguk. Dia lantas mencari dua biji batu besar untuk menyumbat sumber matu air itu, kemudian baru menimbun liang tersebut dengan tanah. Beberapa soal kemudian, liang tanah yang digali kedua orang itu sudah penuh tersumbat oleh tanah dan batu. Si Oling berpaling dan memandang sekejap ke arah kebakaran hutan di depan sana ia lihat api yang berkobar sudah kian surut, hawa panas di sekitar situ pun sudah tak begitu menyengat badan, dengan suara rendah segera bisiknya, pengji kita harus berusaha untuk mengumpulkan kembali batang kayu yang belum berbakar habis ke tempat ini, lalu membakarnya kembali di sekitar tanah kosong di sekitar batu cadas, dengan begitu jejak kita baru akan lenyap. Dua orang itu bekerja keras, tak lama kemudian di atas tanah kosong tersebut sudah penuh berserakan kayu angus yang setengah terbakar setengah tidak, dengan begitu tanah yang semula kosong pun kini berubah jadi sebuah-sebuah medan yang seakan baru saja terlanda kebakaran hebat. Selesai bekerja, sambil membersihkan debu dan angus dari tubuhnya, Pek Lipeng berbisik, apalagi yang mesti kita lakukan sekarang duduk di sini, atur pernafasan dan beristirahat, jika mendengar tanda bahaya nanti kita baru berusaha menghindar Pek Lipeng mengiakan dia lantas saja duduk bersilat dan mengatur pernafasan. Pada saat ini Pek Lipeng sudah benar kagum atas kecerdikan maupun ilmu silat dari Xiaoling, ia merasa segala sesuatunya masih bukan tandingan pemuda itu, karenanya dia pun tidak banyak memberikan komentar. Sementara itu api yang merambat di sekitar hutan agaknya sudah makin padam, suasana mulai pulih kembali dalam keheningan Xiaoling Tau, menyurutnya kobaran api secara mendadak ini pastilah merupakan hasil dari pekerjaan anak buah perkampungan Pek Hoa San Cheng yang diperintahkan Senbok Hang Watuk memadamkan kembali kobaran itu. Xiaoling memeriksa pakaian sendiri, ketika dilihatnya pakaian yang dikenakan telah mengering kembali, dia masukkan kitab silat itu ke dalam sakunya. Pengci ujarnya kemudian, Bagaimana kalau sekarang kita bangun tempat persembunyian baru bagaimana caranya membangun tempat persembunyian tersebut? Dewasa ini kobaran api yang membakar di arah barat paling cepat menyusut, itu menandakan kalau Senbok Hang telah membawa orangnya bergerak kemari dari arah barat, jelas maksudnya adalah mencari jejak kita berdua, padahal tiga arah yang lain api belum padam. Bagaimanapun kita hendak bersembunyi, rasanya susah untuk menemukan satu tempat persembunyian yang bagus. Oleh karena itu kita harus membangun sendiri tempat persembunyian itu dan bersembunyi di dalam sambung pek-klipeng dengan cepat. Begitulah maksudku. Dan tempat persembunyian itu kita bangun dengan menggunakan ranting yang hangus batang kayu yang masih terbakar serta debu Xiaoling mengangguk. Benar, di sekitar tempat ini masih terdapat banyak ranting yang padam karena kena air, itu bukan soal berat, justru yang penting kita harus menemukan dahulu tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan tubuh kita berdua dalam pada itu. Api kebakaran semakin kecil setelah melakukan pencarian yang seksama di sekitar sana, akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah liang alam yang cukup dalam, lebarnya tiga depa dengan dalam lima depa, suatu tempat persembunyian yang sangat ideal. Sepasang muda-mudi ini bekerja keras tak sampat seperti tanak nasi kemudian selesailah mereka membangun sebuah tempat persembunyian yang sangat bagus. Di atasnya mereka lapisi tanah liat kemudian ditumpuki batang kaju serta ranting-ranting yang masih terbakar sedikit. Sedangkan mereka berdua bersembunyi dalam liang tersebut, empat penjuru dibikinkan sebuah jendela kecil lalu ditutupi pula dengan ranting kayu yang masih terbakar, bukan saja dapat mengawasi gerak-gerik di luaran, malahan jendela itu bisa diperbesar ataupun diperkecil sambil duduk bersilah dalam tiang persembunyian yang baru, teklipeng berbisik lirih. To'ako aturlah pernafasan lebih dulu aku akan menjaga di sini, kalau ada musuh yang datang akan kubangunkan diri. To'ako baiklah sahut siyauling sambil tersenyum dia segera pejamkan matu dan atur pernafasan. Entah lewat beberapa waktu lamanya, tiba-tiba siyauling merasa badannya digoncangkan orang, ia segera membuka matanya, sementara Seng Surya telah memancar di empat penjuru, rupanya waktu sudah menunjukkan lewat lohor. Di bawah sorot cahaya Seng Surya, tampaklah Senbok Hang berdiri di atas sebuah batu cadas, matanya berkeliaran memandang kesana melirik kemari dengan sorot yang tajam. Di sisinya berdirilah Syao Ye Aucu serta Kim Ho Aucu Jin. Siyauling segera goyangkan tangannya memberi tanda kepada Pek Lipeng agar jangan bersuara, kemudian ia menggerakkan sedikit ranting jendela agar ruang penglihatan lebih sempit, setelah itu barulah bisiknya kepada Saok Dara, Peng Ji, kalau jejak kita ketahuan maka suatu pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi, kita tak boleh bertempur terlalu ngotot, bila sampai bentrok maka saling bertarung kita musti mundur terus dari sini, aku tak kenal wilayah sekitar tempat ini, kalau dilihat arah barat padam lebih dahulu maka hal ini menunjukkan kalau pepohonan di sekitar sana terlalu sedikit. Arah timur adalah arah jalan sewaktu aku datang kemari, di arah utara tampaknya terdapat sebuah lembah sempit. Terpaksa kita harus mundur ke arah selatan Pek Lipeng mengangguk, sahutnya dengan suara lirih. To'ako jauh lebih cerdik daripada diriku akan ku dengarkan perkataan diri To'ako, sebab perkataanmu pasti tak akan salah lagi, dalam pada itu dari arah depan sana terdengarlah suara dari Senbok Ahang sedang berkata, To'o Tiang, menurut pandanganmu mungkinkah mereka dapat lolos dari kobaran api yang mengepung dari empat penjuru aku. Kurasa hal itu tak mungkin terjadi sahut-sahut ya ucu dengan nyaring kecuali kalau di tempat ini terdapat sebuah jalan rahasia yang bisa berhubungan dengan luar bukit sana. Kalau memang begitu, mengapa jenazah mereka tak dapat kita temukan kobaran api yang membakar hutan sudah berlangsung selama berjam lamanya? Sekalipun mereka berdua terdiri dari baja murnipan akhirnya akan meleleh, apalagi tubuh mereka cuma terdiri dari darah dan daging. Masa tidak hancur berantakan, siyauling membawa sebilah pedang pendek yang diperoleh sewaktu masuk ke dalam istana terlarang, kenapa sampai sekarang pedang pendek itu pun tidak dapat ku temukan berapa panjang sih pedang pendek itu dan membutuhkan tanah seluas berapa untuk menampungnya? Mana mungkin senjata seperti itu bisa kau temukan di tanah bekas kebakaran yang begini luasnya? Aai terdengar senbok hang menghela nafas panjang sebelum aku bisa membuktikan sendiri akan kematian mereka, hatiku benar merasa tak tenteram to'a. Chung Chu tak usah khawatir menurut pandangan Pinto sudah pasti kedua orang itu telah mampus, ah, belum tentu begitu tiba Kim Ho Ahu Jin menukas dengan suara dingin aku lihat siyauling bukanlah seorang pemuda yang berusia pendek, kalau seorang manusia belum ditakdirkan mati maka banyak kemungkinan akan ditemuinya, siapa tahu kalau mereka sudah lolos dari tempat ini mendengar perkataan tersebut, diam-diam siyauling mengeluh di hati, aduh celaka, maksud Kim Ho Ahu Jin sih ingin membelai aku, tapi kalau ucapan tersebut justru telah menggerakkan hati senbok hang sehingga melakukan pencarian di sekitar tempat ini tempat sembunyianku IAI sudah pasti akan mereka temukan, makin dipikir pemuda itu semakin panik, tanpa sadar peluh dingin membasahi tubuhnya. Terdengar siyauling tertawa terbahak ha'ah titik ha'ah ha'ah. Hujin, kalau engkau mengatakan siyauling belum mati, apa buktinya coba, tak ada bukti dan tak perlu dibuktikan, pokoknya aku merasa bahwa dia tak akan mati konyol senbok hang yang sudah lama membungkam, tiba tersenyum dan menegur, Kim Ho Ahu Jin, aku dengar siyauling telah menganggapkah sebagai encinya dan engkau pun menganggap dia sebagai adiknya, benarkah kejadian ini tanda tanya siyauling segera menengadah dan mengintip keluar lewat celah ranting kayu. Si anak muda ini dapat memaklumi bahwa tiga orang yang hadir di depannya rata adalah jago persilatan kelas 1, ketajaman pendengaran mereka luar biasa sekali. Karenanya ia bertindak sangat hati sehingga tidak sampai mengejutkan mereka karena itu ranting di depan mata pun tak berani sembarangan digerakan. Sementara itu Kim Bo Ahu Jin telah menyahut, oh haha, tentang soal itu. Aku sih memang sangat mengharapkan demikian, tapi sayang siyauling sama sekali tidak menganggap diriku sebagai encinya senbok hang kembali tertawa. Kalau menuruti tabiatku, maka aku tak akan membiarkan orang yang berani mengkhianati diriku tetap hidup di kolong langit, hanya terhadap kau Kim Ho Ahu Jin seorang wataku ini dikecualikan oh ya aku pun sedang merasa keheranan, apa sebabnya selama ini sentuh acungcu tak pernah membiarkan diriku seringkali timbul ingatan dalam benaku untuk membunuh kau dan sampai sekarang mengapa tidak kau lakukan itulah sebabnya kenapa kau bisa hidup segar bugar sampai sekarang, sedang mengenai kenapa aku tak tega turun tangan, aku sendiri pun tak bisa menerangkan kepadamu. Setelah terhenti sebentar, dia melanjutkan, sekarang siyauling sudah mati. Apakah Hu Jin merasa amat bersedih hati, seandainya ia benar telah mati, tentu saja aku merasa amat bersedih hati, tetapi sebelum kubuktikan kalau dia benar telah mati, aku tak akan percaya kalau dia sudah mati sungguhan, lalu bagaimana caranya untuk membuat Hu Jin jadi percaya 100%? Tanya siyauling Aucu. Kecuali kalau sudah kulihat jenasahnya, jenasahnya sudah termakan api dan hancur berubah jadi abu. Bagaimana dengan barang peninggalannya kebakaran besar yang barusan berlangsung telah membakar habis hutan belantara seluas puluhan li persegi? Hutan yang semula hijau segar kini sudah berubah jadi tanah gundul yang gersang. Sekalipun siyauling meninggalkan benda, bagaimana caranya untuk menemukan benda itu di hutan seluas puluhan li persegi ini? Kim Hoa Hu Jin menghela napas panjang, ia tidak berbicara lagi. Jelaslah perempuan dari suku Biao ini sudah ditaklukan oleh penjelasan dari siyauling Aucu, dalam keadaan begini pun ia tak bisa tidak untuk mempercayainya, tiba Senbok Hang menengadah dan tertawa terbahak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah. Hu Jin, tampaknya engka sudah percaya bukan Kim Hoa Hu Jin memandang sekejap ke arah Senbok Hang lalu tertunduk dan membungkam dalam seribu bahasa. Senbok Hang tertawa ewa, kembali ia berkata, ayuh kita pulang, sebaliknya nanti ku izinkan dirimu untuk mendirikan meja abu bagi arwah siyauling, agar engkau pun bisa merasa tentram hatinya siyauling Aucu mendehem ringan, ujarnya dari samping, kini siyauling telah mampus, itu berarti rencana pertama dari Toa Chun Chu telah tercapai bagaimana rencana selanjurnya siarkan berita kematian dari siyauling ini ke seluruh dunia persilatan, kemudian kita serentak bergerak, berbicara sampai jisini mendadak ia membungkam, lalu sambil berpaling ke Arab siyauling Aucu katanya, apa rencana Toa Tiang Pintu cuma berharap agar engkau bisa mentaati perjanjian kita semula, daratan menjadi wilayah kekuasaan Sen Toa Chun Chu sebaliknya sungai, pelaga dan samdra menjadi wilayah kekuasaan Suhae Kun Chu. Kedua belah pihak tak boleh saling mengganggu dan masing mencicipi keuntungannya sendiri, Sen Boa Hang segera terbahak. Haa 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 ha Jago berbakat yang susah dicari di kolong langit, kalau manusia sebagus yang kau mesti mengundurkan diri dari keramaian dunia kanggo. Oha sungguh sayang, sungguh patut disayangkan mungkin sentua cuncu tidak percaya dengan perkataanku ini, untung ambisi toa cuncu sudah hampir terpenuhi dan gelombang besar yang melanda dunia persilatan pun sudah hampir reda, saat bagiku untuk mengundurkan diri sudah tak jauh lagi, Sampai waktunya sentua cuncu pasti sembok hang tersenyum, semoga saja apa yang toa tiang katakan bisa sesuai dengan perbuatanmu nanti setelah berhenti sebentar, sambungnya. Mari kita pergi jenazah dari siaoling toh belum kita temukan, kenapa kita harus buru pergi seru kim hoa hujim penasaran. Seandainya mereka benar mati terbakar maka jenazahnya pasti berada di sekitar tempat ini. Kalau dikatakan mereka dapat lolos dari kebakaran ini sungguh bikin hati orang tak percaya, itu berarti engkau sudah memastikan kalau siaoling benar telah mati di tengah kebakaran ini, kecuali kalau siaoling mempunyai kemampuan untuk terbang ke langit atau masuk ke dalam tanah. Selain itu rasanya tak mungkin bisa lolos dari jebakan ini, kim hoa hujim memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya lagi, tapi aku tetap mempunyai suatu perasaan. Aku merasa siaoling seakan-akan masih hidup segar bugar di kolong langit, siaoya ucu tertawa terbahak setelah mendengar perkataan itu. Haah, haah, haah perasaan hati hujin memang rada aneh, pinca benar tak habis mengerti, coba bayangkan saja di bawah trik panasnya kobaran api sehebat ini. Kendati pun sekeping baja murni yang keras pun telah meleleh jadi cairan, apalagi tubuh mereka terdiri dari darah dan daging sembok hang pun tertawa hambar. Ayuh kita pergi saja ajaknya. Tanpa banyak bicara lagi dia berlalu dahulu dari situ. Terpaksa siaoye ucu dan kim hoa hujin harus menguntit di belakangnya dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah lenyap dari pandangan mata. Menanti ketiga orang itu sudah berlalu agak lama. Siaoling baru berbisik lirih ke arah peklipeng, pengji sekarang seben bok hang telah menganggap kita telah mati. Marilah kita gunakan siasat untuk menghadapi siasatnya, agar dia jadi bingung dan tak tahu bagaimanakah keadaan yang sebenarnya menunggu hari sudah gelap. Nanti kita segera berlalu dari sini, engkau harus bisa menahan lapar maupun dahaga dengan manja peklip. Menjatuhkan diri sedalam pangkuan siaoling, sahutnya pula dengan suara lirih, asal bersama to aku, sekalipun harus menahan lapar selama beberapa hari, tidak menjadi persoalan bagiku. Perlahan dia pejamkan matanya. Siaoling sendiri setelah memperhitungkan arah yang dituju serta rencana untuk kabur malam nanti, dia pun pejamkan matu serta mengatur pernafasan. Setelah menanti dengan susah payah, akhirnya malam pun menjelang tiba di tengah kegelapan. Dan berangkatlah sepasang muda mudi itu meninggalkan tempat persembunyiannya. Walaupun di hati kecilnya pemuda itu sudah memperhitungkan arah untuk kabur, dan walaupun ia tak begitu kenal dengan medan di sekitar sana tetapi setelah hatinya mempersiapkan rencana yang matang, maka perjalanan pun tidak dilalui secara ragu. Dengan langkah kaki yang cepat kedua orang itu menelusuri bekas kebakaran untuk bergerak turun dari bukit itu, maka tak sampat kentongan kedua mereka sudah keluar dari bekas kebakaran. Ketika perjalanan dilanjutkan kembali, di hadapan mereka terbentanglah sebuah hutan yang lebat dengan pepohonan yang tinggi. Jalan bukit ini amat sukar dilewati, banyak semak belukar yang menyesatkan jalan, bagi orang biasa tak mungkin jalanan di situ dapat dilalui dengan leluasa. Namun bagi siauling serta pekli pengyang berkepandaian tinggi, rintangan tersebut tidak sampai menghalangi perjalanan mereka, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, dalam sekejap mati semua rintangan sudah melewati dengan mudah. Kembali dua buah bukit tinggi sudah mereka lewati, akhirnya pekli peng menghentikan perjalanannya, dengan suara lembut dia berkata, Toh aku bagaimana kalau kita beristirahat dulu di sini baiklah, aku sendiri pun merasa agak lelah sahut siauling dan ia pun duduk di tepi jalan. Pekli peng duduk di samping pemuda itu ujarnya kembali. Toh aku, aku agak lapar, aku tahu sebab aku sendiri pun merasa lapar selah siauling dengan cepat, bersabarlah beberapa saat lagi, asal kita menemukan rumah penduduk dengan uang yang kita miliki tanggung kita bisa makan sampai kenyang pekli peng tersenyum. Apa rencana Toh aku selanjutnya? Tanyanya kemudian, Senbok Hang menganggap kita sudah meninggal aku ingin menggunakan siasat ini untuk menghadapi dirinya, aku hendak menyaru sebagai seorang manusia baru dan menyelidiki situasi dalam dunia persilatan, akan ku tinjau dahulu rencana busuk apalagi yang sedang dipersiapkan Senbok Hang dan bagaimana pula reaksi orang persilatan setelah mendengar berita kematianku, dia menghembuskan napas panjang, sambungnya, sebenarnya Senbok Hang sudah menyusun suatu rencana yang baik dan sempurna untuk menaklukan seluruh dunia kangong, tapi sekarang pek justru rencananya menjadi kabur dan akhirnya kalut, mau tak mau terpaksa diamus diajukan rencananya semula dan mulai bergerak sekarang juga aaai. Ada satu hal hingga kini aku masih tidak habis mengerti, apakah to aku bisa terangkan persoalan mengenai apa?